Di Alaska, aku Jane Franey dan cantikku. Maria Browning mengucapkan Selamat Hari Batik Nasional dari Rumahnya. Kenapa mulai pakai batik? Begitu cantik. Ibu mau membahas soal batik seperti yang buat patuh sekarang. Jangan pernah malu untuk pakai batik, maka terus pakai batik. Ini dari keluarga microphone ini mengucapkan Selamat Hari Batik. Selamat Hari Batik Nasional yang ke-10. Kalian bisa lihat batik apa saja yang mereka pakai. Halo teman-teman, selamat pagi dari Swiss. Kembali lagi bersama aku, EI di Swiss. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal aku, bisa panggil aku EI. Aku tinggal di Switzerland. Nah, kali ini aku berada di depan sungai Are atau di pinggir sungai Are. Nah, seperti biasanya, sebelum aku mulai, aku mengucapkan dulu. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mampir, yang sudah like, sudah subscribe, sudah share, sudah klik tombol notifikasinya. Terima kasih banyak. Untuk video kali ini, aku kolaborasi dengan teman-teman vlogger Indonesia yang tinggalnya di luar negeri. Nah, bertepatan dengan tanggal 2 Oktober, di mana tanggal 2 Oktober itu adalah Hari Batik Nasional. Jadi, pada kesempatan ini, aku mau mengucapkan, Selamat Hari Batik Nasional. Jadi, video ini khusus, dibuat, hanya untuk mengucapkan, Selamat Hari Batik Nasional. Teman-teman bisa cek link mereka, yang kolaborasi hari ini dengan aku, di kolom deskripsi aku ya. Jangan lupa. Anyway, pada kesempatan ini, aku mau mengucapkan, Selamat Hari Batik Nasional. Semoga semakin berjaya, cetar di manapun. Jadi, seperti di mancanegara, di luar negeri, bukan cuma hanya di Indonesia, tapi di mana-mana pun, orang mengenal batik. Nah, untuk kesempatan kali ini, aku kalau bisa sih, request, kalau memang ada desainer, yang mampir di channel aku, aku mau request nih, teman-teman, kali aja, kalian, misalkan, punya ide-ide yang baru, kalau menurut aku, batik itu, karena batik dikenal, di mancanegara, bagusnya lagi, kalau di permodif, batiknya sih, nggak di permodif, cuma maksudnya aku, model dari pakaiannya itu, mungkin yang lebih modern, yang bisa dipakai, dalam segala hal gitu ya, maksudnya. Jadi, selama ini sih, yang aku lihat, rata-rata, banyak kan klasik, terus yang memang, acara-acara tertentu, tapi, alangkah bagusnya, kalau dibikin modern, jadi, bisa dipakai untuk segala acara. Jadi, ada yang casual, ada yang formal, itu, lebih fleksibel, karena, seperti yang kita tahu, di luar negeri ini, bukan hanya orang yang menikah, dengan orang luar, tapi juga, ada yang sekolah di sini, ada yang kerja di sini, jadi, kalau orang Indo, yang ke luar negeri, memakai batik, itu biasanya, jadi bahan perhatian, orang lokal, karena, biasanya, warna, sama motifnya itu, apa ya, mereka senang, aku, sebenarnya, punya cerita, jadi, berapa tahun yang lalu, aku sekolah di Australia, hari pertama, aku masuk ke sekolah, memperkenalkan diri, di hari pertama itu, aku pakai batik, nah, langsung, yang teman-teman, di dalam kelas itu, langsung mengatakan, wow, dia sepertinya, orang Indonesia, karena itu pakaian, yang dia pakai adalah batik, berarti, batik itu memang, sudah terkenal di mana-mana, sudah terkenal di mancanegara, gitu, karena, untuk saat ini, aku tinggal di Swiss juga, ada temanku yang, dari Jerman, itu tahu bahwa, ini adalah baju batik, jadi, bagi desainer Indonesia, aku request ya, untuk, batiknya, desain batiknya, dipermodis, dipercetarlah, pokoknya, jadi, cetar bahana ya, di mana-mana, oke deh, teman-teman, dan, untuk kali ini, aku sekali lagi, ngucapin, selamat hari batik, nasional, anyway, ini, aku, hari ini, sebenarnya, harus, pergi, ada urusan, jadi, kebetulan, aku lewatin sungai are, dan aku stop, di depan sungai are ini, hanya, untuk mau ngucapin, selamat hari batik, nasional, oke, bagi teman-teman, yang udah mampir, udah subscribe, udah like, udah share, dan request video, terima kasih banyak, sampai ketemu, di next video, bye, sub indo by broth3rmax,